Gubernur Jawa Barat mengumumkan sejumlah wilayah di Jawa Barat masuk pada risiko tinggi atau zona merah penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah kota Bandung yang sebelumnya berada di zona oranye atau risiko sedang penyebaran COVID-19. Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Jawa Barat, Senin 5 Oktober lalu mengumumkan 5 daerah di Jawa Barat yang masuk zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19. Ibu kota Jawa Barat yakni kota Bandung menjadi salah satu yang disebutkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jadi zona merah minggu lalu yang diumumkan minggu ini adalah kota Bandung zona merah, ini mohon kewaspadaan, KABB zona merah, kota Bogor masih zona merah, kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Jadi ada 5 zona merah yang harus diwaspadai. Menanggapi informasi tersebut, menurut gugus tugas COVID-19 kota Bandung, penyebaran COVID-19 di kota Bandung relatif terkendali, di mana angka reproduksi COVID-19 berada di angka 0,83 persen. Meskipun demikian, menurut Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna, keputusan itu dihormati oleh pemerintah kota Bandung. Beliau sangat menghormati kebijakan dari level pemerintahan ini, dan kita lakukan. Tapi Pak Walikwatakan tadi memberikan informasi bahwa data kami itu sebetulnya data yang masih sangat terkendali. Tapi kalau kebijakan ini sudah ditetapkan, ya kita hormati saja. Tinggal bagaimana sekarang kita, pertama sikap yang paling aman adalah kita harus tenang, jangan panik lah. Dan saya lihat aktivitas masyarakat di kota Bandung, tidak ada kepanikan itu ya. Aktivitas silakan saja, kita fair saja lihat oleh media. Bagaimana aktivitas ekonomi, bagaimana kehidupan masyarakat, saya pikir. Saya tidak melihat yang drastika. Berdasarkan data dari gugus tugas penanganan COVID-19 kota Bandung, hingga 7 Oktober 2020 terdapat 189 kasus aktif di 27 kecamatan di kota Bandung. Konfirmasi sembuh sebanyak 1.213 kasus dan 61 kasus meninggal dunia. Menurut Epidiumolog Universitas Griffith University di Kibudiman, ada beberapa hal yang bisa membuat kota Bandung berada di zona risiko tinggi. Seperti mobilitas warga yang dinamis, salah satunya adalah tingginya minat wisata di kota ini. Menurutnya, langkah utama untuk menekan angka COVID-19 yang bisa dilakukan Pemkot Bandung adalah pengetesan secara maksimal. Apapun itu sifat strategi, jenis dari strategi tambahan, mau PSBB, mau mikro, mau komunitas, berbasis komunitas, mau lockdown, apapun istilahnya, mau jam malam, mau apapun itu, itu harus berdirinya, dilakukannya di atas basis, basis, fundament yang optimal untuk testing, tracing, dan isolasi karantina. Jadi itu adalah fundamennya, baseline yang harus, namanya fundamennya harus kuat itu, jadi kemacam pijakan yang kuat. Nah, apapun itu, kalau pijakannya tidak kuat, mau protokol sekuat apapun, tidak akan terlalu efektif. Menurut gugus tugas penanganan COVID-19 kota Bandung hingga 7 Oktober 2020, pemerintah kota Bandung sudah melakukan lebih dari 29 ribu tes COVID-19 dengan menggunakan metode PCR. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.